Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat selalu video kali ini saya akan membahas atau mengajak teman-teman mengenal perbedaan dari kapasitor starting dan running setidaknya dari video yang saya buat ini teman-teman bisa mendapatkan suatu faedah tentang kelistrikan yang belum subscribe saya sarankan silakan di subscribe terlebih dahulu klik tanda ikon lonceng kemudian jangan lupa juga like dan komennya jika ada saran dan pertanyaan oke terima kasih tanpa berlama-lama lagi kita coba bahas apa sih jadi perbedaan kapasitor starting dan running jadi disini ada 4 buah kapasitor ya teman-teman ya sorry ya agak kotor ya karena ini memang kapasitor bekas teman-teman jadi disini ada yang bertegangan 400V A dan 450V B kemudian faradnya 12,5 mikro farad dan sini juga ada polaritas naik turun tegangannya maksimal temperatur 85 derajat teman-teman bisa melihat yang seperti ini biasanya digunakan untuk kapasitor running yang terdapat di motor pompa air ya 12,5 mikro farad atau 8 mikro farad biasanya kapasitor kapasitor running terdapat hanya satu buah kapasitor jadi untuk suatu perbedaan dari kapasitor running dan starting teman-teman disini dia perbedaannya saya pada mikro faradnya disini lebih besar satuan UF mikro faradnya lebih besar disini kemudian tegangannya 250V AC teman-teman kenapa demikian karena dia pada motor listrik biasanya yang terdapat dua buah kapasitor dia untuk memperbesar start awal atau memperbesar pengasutan teman-teman jadi dia harus besar untuk satuan mikro faradnya nilai dari satuan mikro faradnya ini 150 mikro farad dari suatu perbedaan disini teman-teman bisa lihat 30 mikro farad nih ya 30 mikro farad disini 150 mikro farad 50 60 host 50 60 host ini bisa digunakan dengan satuan 50 dan 60 host ya biasanya semakin besar frekuensi semakin bagus tapi kita di Indonesia ini karena memang frekuensinya 50 host ya yang digunakan ya Nah teman-teman untuk yang terdapat dua buah kapasitor pada motor listrik biasanya itu motor start running ya jadi dia ada yang kapasitornya segede ini ini untuk motor satu pas ya motor satu pas biasanya terdapat dua buah kapasitor teman-teman jika teman-teman membeli motor yang lumayan gede ya Nah teman-teman sekarang kita coba yang biru ini dengan tegangan 250 volt dan faradnya 150 mikro farad kita coba putaran motornya seperti apa nah saya coba beberapa menit tidak masalah teman-teman ini enggak kan teka kargo nah itu start awalnya dia gitu teman-teman sebelum arus saksudnya masuk dia memang begitu gimana oke kan ini 2,2 kawin 2,2 kawin jadi masih bisa digunakan untuk beban yang tergolong teman-teman misalkan gunakan untuk tidak pas ke beban yang tergolong ringan ya